Halo guys selamat datang kembali di channel Wito Salah Tuhan yang lalu terkece tekece 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 ya Oke Kali ini kita akan membahas tentang motor lagi guys Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli motor Tonton video ini sampai habis Jadi motor di Indonesia itu secara umum ada terbagi menjadi tiga Motor kopling, manual, motor bebek, dan motor metik Jadi tiga-tiga ini jangan sampai salah membeli Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kebutuhan Anda terhadap motor tersebut Yang kedua hobi Anda Yang menurut saya sih hanya dua ini Hobi dan kebutuhan Apabila teman-teman yang memang suka motor kopling Dalam kondisi apapun Pasti teman-teman akan sangat nyaman sekali dengan motor kopling Walaupun orang yang tidak suka motor kopling Menganggap motor kopling itu sangat capek sekali Dan tidak praktis Tapi bagi Anda yang hobi Motor kopling itu adalah Suatu yang sangat menarik Jadi maksud saya disini adalah Apabila ingin membeli motor Jadi sesuaikan sama dua ini Jangan membeli motor karena nafsu Atau melihat orang lain membeli motor tersebut Atau teman kita Misalnya teman habis membeli motor N-Mac gitu Atau PCX Atau yang lainnya Atau Vario dan lain sejenisnya Jadi motor metik Karena mungkin modelnya keren gitu ya Teman-teman ingin juga beli Habis itu dibeli kan Ternyata menyesal Kenapa menyesal? Karena sebenarnya teman-teman itu Suka touring dan suka motor yang bertenaga gitu kan Dan suka sesuatu yang lebih kompleks Berarti teman-teman suka kopling Jadi mungkin ada sedikit penyesalan Menurut saya intinya adalah Sebelum membeli motor Pastikan dulu hobi Anda Dan kebutuhan Anda Bagi orang yang memang tidak terlalu hobi sama motor Biasanya lebih membeli motor metik Karena memang fungsinya Jadi kelebihan motor metik itu adalah Motornya sangat simpel Nyaman Minim getaran Tinggal gas doang Tanpa ribet Pokoknya fungsional banget lah Untuk kebutuhan sehari-hari Namun agak sedikit tidak nyaman Ketika melakukan perjalanan jauh Kecuali motor metik dengan size yang tinggi Jadi untuk teman-teman yang tidak terlalu Suka motor Biasanya memilih motor metik Karena lebih praktis Tapi biasanya memang penghobi motor Mereka biasanya lebih memilih Motor kopling Itu biasanya kayak gitu sih Motor kopling Apalagi motor sport gitu kan Jadi kurang lebih begitu guys Pokoknya sebelum membeli motor Pahami dulu kebutuhan anda Dan hobi anda Jadi jangan sampai salah membeli Karena harga motor itu tipis-tipis Maksudnya perbedaannya tidak terlalu jauh ya Contohnya motor metik sama motor sport Atau motor kopling itu Harganya tidak terpatut jauh Malah sama Contohnya N-MAX sama CB Atau Fiction Itu harganya tidak jauh-jauh beda Jadi sampai salah memilih Itu penyesalannya Sampai ke ujung asfal Oke sampai jumpa di video Malah sama Contohnya N-MAX sama CB Atau Fiction Itu harganya tidak jauh-jauh beda Jadi sampai salah memilih Itu penyesalannya Sampai ke ujung asfal Oke sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa safety reading ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh